Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Lalu Wahyu Alfian Muharzzami Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Mataram Angkatan 2018 Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi terkait dengan penugasan ketiga blok 11 Materi yang akan saya bawakan adalah Coronavirus Disease 19 Atau yang biasa kita sebut sebagai COVID-19 Outline pembahasan pada presentasi kali ini Yang pertama, pendahuluan Yang kedua, rute transmisi Yang ketiga, epidemiologi Yang keempat, tanda dan gejala Yang kelima, faktor risiko Yang keenam, diagnostik Yang ketujuh, prognosis Yang kedelapan, komplikasi Sembilan, pencegahan Dan yang terakhir, pengobatan Baik, kita mulai untuk membahas outline yang pertama, yaitu pendahuluan COVID-19 COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh Coronavirus baru Yang sekarang disebut Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Atau yang biasa kita singkat sebagai SARS-CoV-2 Berikut adalah beberapa perjalanan terkait dengan kasus COVID-19 COVID-19 ini pertama kali dilaporkan kepada WHO pada tanggal 31 Desember 2019 Kemudian, pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menyatakan wabah COVID-19 ini sebagai darurat kesehatan global Pada tanggal 2 Maret 2020 Presiden Indonesia, Bapak Jokowi Mengumumkan bahwa di Indonesia telah terdapat pasien positif corona Kemudian, pada tanggal 11 Maret 2020 WHO secara resmi menyatakan Coronavirus disease 19 Sebagai pandemi global Dan, pada tanggal 3 April 2020 CDC merekomendasikan Penggunaan masker kain untuk semua masyarakat Karena, masker bedah dan masker N95 itu sangat dibutuhkan untuk tenaga medis Jadi, untuk masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker kain Baik, kita lanjut ke outline yang kedua Yaitu rute transmisi Transmisi penularan SARS-CoV-2 Diakini melalui droplet Baik dari batuk maupun bersin Virus yang keluar dari droplet Dapat menginfeksi orang lain Jika terjadi kontak langsung dengan selaput lendirnya Karena, karena penularannya melalui droplet Maka, dengan jarak sekitar 6 kaki Atau 2 meter Kita dapat menghindari kontak langsung dengan droplet Orang yang sudah terinfeksi Karena, jarak penyebaran dari droplet tersebut Maksimal adalah 6 kaki Atau sekitar 2 meter tersebut Kemudian Ada penelitian yang menemukan bahwa Penggunaan masker bedah pada pasien yang positif COVID-19 dapat mengurangi penularan virus Mengapa? Karena, penggunaan masker pada pasien yang positif COVID-19 tersebut Dapat mengurangi penyebaran droplet Yang bebas di udara Sehingga, hal itu juga akan berpengaruh pada Berkurangnya penularan virus ini Berikut adalah epidemiologi COVID-19 Ini jumlah kasus yang tercatat dari global Data ini saya dapatkan dari web WHO Ini per tanggal 19 April 2020 Karena video ini saya buat pada tanggal 19 April 2020 Jumlah ini tentunya masih diprediksi akan terus meningkat Anda bisa langsung melihat situasi COVID-19 Setiap hari melalui web WHO ini Karena setiap hari web ini akan selalu diupdate Ini per tanggal 19 April Kasus terkonfirmasi sebanyak 2.241.359 kasus Dengan kasus baru 85.506 Dan jumlah meninggal Yaitu 152.551 Disini juga disajikan Beberapa kasus Persebaran dari COVID-19 Dari beberapa regio WHO Yang pertama, Eropa Ini merupakan jumlah yang terbanyak Yaitu 1.122.189 kasus Kemudian Amerika 821.860 Kemudian Western Pacific Itu 130.696 kasus Eastern Mediterranean 124.691 South East Asia 27.319 Dan yang paling sedikit itu adalah Afrika Dengan 13.892 kasus Kemudian untuk epidemiologi di Indonesia sendiri Ini per tanggal 19 April 2020 Kasus terkonfirmasi di Indonesia Sebanyak 6.575 kasus Yang sembuh 686 Kemudian yang meninggal 582 orang Disini beberapa provinsi Dengan kasus terbanyak Yang pertama ada DKI Jakarta Dengan 3032 kasus Kemudian Jawa Barat 696 kasus Jawa Timur 590 kasus Sulawesi Selatan 370 kasus Jawa Tengah 349 kasus Kemudian Epidemiologi untuk Daerah Nusa Tenggara Barat Jumlah ini Pertanggal 19 April 2020 Kasus terkonfirmasi positif Yaitu 72 kasus Pasien yang dinyatakan sembuh Dalam 2 kali swab negatif Yaitu 11 orang Dan yang meninggal Terdapat sebanyak 4 orang Berikut persebarannya Sesuai Kota atau Kabupaten Yang pertama Ada Kota Mataram Dengan 29 kasus Kemudian Lombok Timur Kemudian Lombok Timur 14 kasus Lombok Barat 9 kasus Lombok Tengah 7 kasus Kemudian Kabupaten Sumbawa 6 Lombok Utara 3 Kota Bima 2 Dan Domku 1 Ini adalah Peta persebarannya Terlihat disitu Area yang paling padat Adalah Area Kota Mataram Kemudian Area yang kedua Yang Padat kedua Itu adalah Lombok Timur Dan yang lain-lain Masih Lalu padat Namun Sudah terdapat Zona-zona merah Di masing-masing Kota dan Kabupaten Selanjutnya Kita membahas Tanda dan gejala Dari COVID-19 ini Gejala COVID-19 ini Dapat muncul dalam 2 hari Hingga 14 hari Atau 2 minggu Setelah Kita terinfeksi Virus COVID-19 Nah Gejalanya itu Dapat berupa gejala ringan Berat Maupun tanpa gejala Nah Kemudian Manifestasi yang paling serius Dari COVID-19 Adalah Pneumoni Nah Ini Bisa kita lihat Disini Beberapa Tanda dan gejala Yang Paling sering Muncul Pada pasien Dengan COVID-19 Yang pertama Adalah demam Demam ini Ditunjukkan Lebih dari 80% Pasien COVID-19 Kemudian Yang kedua itu Batuk Batuk itu Diderita oleh 65-71% Pasien Kemudian Yang ketiga Ada Kelelahan Atau fatigue Itu dia 60% Pasien Kemudian Disini Atau Sesak Nafas Itu Diderita Sekitar 40% Pasien Terdapat juga Beberapa Gejala yang Lebih Sedikit Diderita oleh Pasien Seperti Sakit kepala Kemudian Produksi Dahak Diare Rasa Tidak Nyaman Nialgia Dan Gangguan Pernafasan Lainnya Itu Merupakan Gejala yang Lebih Jarang Namun Perlu Kita Lihat Juga Apakah Pasien Tersebut Memiliki Faktor Risiko Untuk Terjadinya COVID-19 Nah Sekarang Kita bahas Faktor Risiko Dari COVID-19 Ini Yang pertama Lanjut Usia Nah Orang-orang Dengan Lanjut Usia Biasanya Usia Di atas 60 tahun Itu Memiliki Faktor Risiko Yang Lebih Tinggi Untuk Terkena COVID-19 Dengan Konsep Yang Lebih Parah Kemudian Yang kedua Adalah Keadaan Imuno Compromise Atau Keadaan Dengan Penurunan Fungsi Imun Kemudian Orang Dengan Penyakit Yang Mendasari Seperti Diabetes Penyakit Kardiofaskular Hipertensi Penyakit Paru Kronis Penyakit Ginjal Kronis Penyakit Hati Dan Kanker Terdapat Pula Kondisi Lain Yang Menjadi Faktor Risiko Yaitu Obesitas Selanjutnya Kita Bahas Diagnosis Nah Untuk Mendiagnosis Pasien Sebagai COVID-19 Kita Harus Pertimbangkan Apakah Pada Pasien Tersebut Ada Gejala Saluran Pernafasan Dan Demam Yang Baru Timbul Atau Pada Pasien Dengan Gejala Saluran Pernafasan Bawah Yang Parah Tanpa Sebab Yang Jelas Nah Kecurigaan Kita Terhadap COVID-19 Pada Pasien Yaitu Jika Terdapat Riwayat Perjalanan Pada Pasien Tersebut Riwayat Perjalanannya Tentu Ke Daerah Yang Sedang Terjadi Persebaran SARS-CoV-2 Atau Orang Tersebut Memiliki Kontak Langsung Dengan Pasien Yang Sudah Terkonfirmasi Positif COVID-19 Nah Ini Perjalanan Ke Daerah Persebaran Dan Kontak Langsung Dengan Pasien Terinfeksi Selama 14 Hari Terakhir Nah Disini Ada Beberapa Pengujian Diagnostik Yang Direkomendasikan Oleh CDC Yang Paling Direkomendasikan Oleh CDC Yaitu Adalah Swap Nasofaring Ini Yang Paling Sering Dilakukan Namun Jika Swap Nasofaring Ini Mengalami Kendala Atau Tidak Bisa Dilakukan Maka Terdapat Beberapa Alternatif Yang Pertama Alternatif Yaitu Memeriksa Pada Saluran Pernafasan Atas Ini Ada Swap Orofaring Kemudian Swap Nasal Mid Turbinate Kemudian Ada Swap Nasal Dan Yang Terakhir Ada Nasal Aspirasi Atau Nasofaring Wash Yang Kedua Pemeriksaannya Dilakukan Pada Saluran Nafas Bawah Ada Aspirasi Trachea Kemudian Pemeriksaan Cain Pleura Ada Juga Bisa Dilakukan Dengan Diopsi Paru Selanjutnya Kita Bahas Prioritas Pengujian Diagnostik COVID-19 Disini Menurut The Infectious Disease Society Of Amerika Atau Yang Disingkat IDSA Pasien Yang Harus Diprioritaskan Pertama Yaitu Satu Pasien Yang Kritis Atau Yang Memiliki Pneumonia Virus Atau Pasien Dengan Gagal Nafas Dua Orang Dengan Demam Atau Yang Memiliki Tanda Dan Gejala Penyakit Saluran Pernafasan Bawah Yang Telah Kontak Dengan Orang Yang Terkonfirmasi Positif COVID-19 Dalam 14 Hari Terakhir Ketiga Orang Dengan Demam Atau Yang Memiliki Tanda Dan Gejala Penyakit Saluran Pernafasan Bawah Yang Telah Melakukan Perjalanan Ke Daerah Yang Terjadi Penularan COVID-19 Dalam 14 Hari Terakhir Orang Orang Dengan Demam Atau Yang Memiliki Tanda Dan Gejala Penyakit Saluran Pernafasan Bawah Yang Menderita Imunosupresan Tua Atau Memiliki Penyakit Kronis Yang Mendasari Yang Kelima Orang Dengan Demam Atau Yang Memiliki Tanda Dan Gejala Penyakit Saluran Pernafasan Bawah Yang Menangani Kasus COVID-19 Disini Termasuk Yaitu Tenaga Kesehatan Pejabat Kesehatan Masyarakat Dan Pemimpin Penting Lainnya Itu Termasuk Dalam Prioritas Pertama Kemudian Untuk Prioritas Kedua Pasien Yang Dirawat Di Rumah Sakit Dalam Jangka Panjang Namun Yang Dirawat Di Non ICU Yang Sudah Menunjukkan Tanda Dan Gejala COVID-19 Kemudian Prioritas Ketiga Yaitu Pasien Rawat Jalan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Pengujian Influenza Termasuk Orang-orang Dengan Kondisi Komorbid Tertentu Seperti Diabetes Penyakit Paru Obstruktif Kronis Gagal Jantung Kongestif Wanita Hamil Dan Anak-anak Yang Bergejala Dengan Faktor Risiko Tambahan Yang Terakhir Ini Prioritas Keempat Yaitu Individu Dalam Komunitas Yang Sedang Dipantau Oleh Pemerintah Baik Untuk Pengumpulan Data Maupun Untuk Memastikan Prevalensi Dari COVID-19 Ini Kemudian Outline Selanjutnya Yaitu Prognosis Dan Komplikasi Yang Pertama Kita Bahas Dulu Prognosis Untuk COVID-19 Secara Klinis Tingkat Keparahan Dan Fatalitas COVID-19 Masih Lebih Rendah Dibandingkan SARS Dan MERS Dengan Fatalitas COVID-19 Ini Hanya Sekitar 2% Saja Nah Kemudian Kasus COVID-19 Yang Parah Biasanya Terjadi Pada Usia Lebih Dari Atau Sama Dengan 40 Tahun Nah Kemudian Untuk Kasus Kematian Sebagian Besar Terjadi Pada Pasien COVID-19 Di Atas Usia 60 Tahun Atau Pada Orang Dengan Penyakit Yang Mendasari Itu Sebagian Besar Yang Mengalami Kematian Nah Kemudian Selanjutnya Kita Bahas Komplikasi Dari COVID-19 Ini Disini Komplikasi Yang Pertama Yaitu Penemonia Itu Yang Paling Sering Kemudian Yang Yang Kedua Itu ARDS Atau Akut Respiratory Distress Syndrome Yang Ketiga Ada Kardiak Injuri Yang Keempat Aritmia Kemudian Ada Disfungsi Hati Kemudian Kadang-kadang Juga Bisa Terjadi Soksepsis Dan Kerusakan Ginjal Akut Selanjutnya Kita Bahas Upaya Pencegahan COVID-19 Langkah-langkah Umum Untuk Mencegah Infeksi Virus Saluran Pernafasan Yaitu Cuci tangan Dengan Sabun Dan Air Atau Pembersih Tangan Berbasis Alkohol Jika Tidak Ada Sabun Dan Air Nah Cuci tangan Ini Kita Lakukan Minimal Selama 20 Detik Kemudian Menghindari Menyentuh Mata Hidung Dan Mulut Dalam Kondisi Belum Mencuci Tangan Kemudian Kita Harus Melakukan Disinfeksi Pada Barang-barang Yang Sering Kita Pegang Sehari-hari Karena SARS-CoV-2 Itu Bisa Bisa Bertahan Hidup Beberapa Jam Walaupun Dia Menempel Pada Benda Mati Nah Kemudian Yang ketiga Disini Ada Penggunaan Masker Penggunaan Masker Ini Harus Diterapkan Oleh Semua Masyarakat Yang terpaksa Meninggalkan Rumahnya Alangkah Lebih Baiknya Kita Diam Saja Di rumah Untuk Menghindari Penyebaran Virus COVID-19 Ini Nah Kita Juga Harus Menghindari Kontak Dengan Orang Yang Sakit Kemudian Orang Yang Sakit Itu Sangat Disarankan Untuk Diam Diri Di rumah Saja Karena Kita Tidak Tahu Apakah Orang Tersebut Mengalami COVID-19 Atau Penyakit Lainnya Sehingga Sangat Direkomendasikan Untuk Orang Yang Sakit Tetap Tinggal Di Rumahnya Kemudian Kita Menerapkan Jarak Antara Kita Dengan Orang Lain Nah Jarak Minimalnya Itu Adalah Sejauh 6 Kaki Atau 2 Meter Nah Itu Untuk Menghindari Droplet Dari Seseorang Tersebut Karena Kita Tidak Tahu Droplet Tersebut Mengandung Virus SARS-CoV-2 Apa Tidak Nah Kemudian Untuk Orang-orang Yang Terpaksa Harus Melakukan Kontak Ingat Ada Tata Cara Batuk Dan Bersin Yang Benar Bisa Bisa Menggunakan Tisu Kemudian Tisu Tersebut Langsung Kita Buang Dan Setelah Membuang Tisu Tersebut Kita Mencuci Tangan Atau Kita Juga Bisa Batuk Atau Bersin Menghadap Ke Arah Lengan Kita Itu Adalah Etika Batuk Dan Bersin Yang Baik Kemudian Terdapat Juga Beberapa Pencegahan Yang Direkomendasikan Oleh CDC Yang Pertama Tidak Bepergian Ke Daerah Dengan Transmisi COVID Yang Sedang Berlangsung Dua Tidak Bepergian Dengan Kapal Pesiar Tiga Tetap Di Rumah Selama 14 Hari Setelah Melakukan Perjalanan Atau Yang Sekarang Kita Sebut Sebagai Self Quarantine Atau Karantina Mandiri Yang Keempat Menjaga Jarak Dengan Orang Lain Minimal 6 Kaki Atau 2 Meter Yang Kelima Hindari Keramaian Yang Keenam Pantau Gejala Dari Sehari Seperti Demam Batuk Dan Sesak Nafas Dan Yang Ketujuh Hindari Kontak Dengan Orang Beresiko Tinggi Kecuali Anda Satu Rumah Dengan Orang Tersebut Nah Itu Tidak Perlu Melakukan Penghindaran Kontak Lang Selanjutnya Kita Masuk Ke Outline Yang Terakhir Yaitu Pengobatan Obat Maupun Vaksin Untuk Virus SARS-CoV-2 Sampai Saat Ini Belum Ditemukan Masih Dalam Tahap Penelitian Nah Namun Beberapa Dokter Yang Melakukan Perawatan Terhadap Pasien COVID-19 Disini Menerapkan Beberapa Obat Yang Pertama Agen Antivirus Remdesivir Ini Telah Terbukti Menghambat Replikasi Virus Corona Pada Manusia Termasuk Virus SARS-CoV Pada Tahun 2003 Dan Coronavirus Sindrom Pernafasan Timur Tengah Atau Yang Biasa Kita Sebut Sebagai MERS CoV Nah Pada 2012 Sehingga Ini Diduga Bisa Bisa Juga Untuk Mengobati Kasus COVID-19 Yang Disebabkan Oleh Virus SARS-CoV-2 Nah Kemudian Obat Obatan Yang Kedua Yaitu Imunomodulator Disini Obatnya Itu Ada Hidrokloroquine Dan Kloroquine Hidrokloroquine Dan Kloroquine Ini Dia Sebagai Penghambat Hem Polimerase Nah Namun Disini Juga Diakini Memiliki Aktivitas Antivirus Tambahan Melalui Alkalinasi Fagolisosom Yang Menghambat Langkah-langkah Replikasi Virus Nah Sehingga Obat-obat Imunomodulator Ini Seperti Hidrokloroquine Dan Kloroquine Juga Dilakukan penelitian Untuk Mengobati Virus SARS-CoV-2 Kemudian Yang Ketiga Adalah Obat Golongan Interleukin 6 Inhibitor Nah Interleukin 6 Inhibitor Disini Ada Contoh Obatnya Yaitu Sarilumab Dan Tocilizubab Nah Disini Itu Dia Telah Terbukti Memperbaiki Kerusakan Parah Pada Jaringan Paru Yang Disebabkan Oleh Badai Sitokin Pada Infeksi COVID-19 Yang Serius Nah Beberapa Penelitian Telah Mengindikasikan Badai Sitokin Itu Dengan Pelepasan Beberapa Mediator Seperti Interleukin 6 Interleukin 1 Interleukin 12 Interleukin 18 Tumor Necrosis Faktor Alpha Atau Biasa Disingkat TNF Alpha Dan Mediator Inflamasi Lainnya Nah Sehingga Obat Dengan Golongan Interleukin 6 Inhibitor Ini Diduga Dapat Menjadi Obat Yang Menurunkan Gejala Dari COVID-19 Yang Serius Karena Bisa Mengatasi Badai Sitokin Yang Terjadi Pada Paru Orang Tersebut Nah Kemudian Yang Terakhir Yaitu Vaksin Disini Saya Ambil Ada Dua Contoh Vaksin Yang Pertama INO 4800 Nah Yang Yang Ini Itu Akan Dilakukan Uji Klinis Pada Manusia Tahap Pertama Pada April 2020 Nah Kemudian Yang Kedua Disini Ada Contoh Vaksin Yaitu mRNA 1273 Nah Yang Ini Vaksin Yang mRNA 1273 Ini Telah Dilakukan Uji Tahap Pertama Pada Manusia Pada Tanggal 16 Maret 2020 Nah Itu Beberapa Pengobatan Terkait Dengan Corona Yang Sedang Dalam Penelitian Ini Adalah Beberapa Referensi Yang Saya Gunakan Dalam Mengerjakan Tugas Presentasi Kali Ini Baik Sekian Presentasi Dari Saya Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh